Intro Halo, gue Angga Yunanda Di film Sunyi berperan sebagai Alex Sekolah ini tuh emang sekolah yang elit banget Bisa dibilang yang semua orang pengen untuk masuk sekolah situ Tapi entah kenapa Alex tuh emang bener-bener gak tertarik sama sekali Buat masuk di sekolah itu Karena bisa dibilang sekolah itu punya senioritas yang tinggi banget Bahkan kayak dia tuh punya kasta-kasta tersendiri gitu Dan ini udah berlangsung kayak turun-temurun Dari beberapa kayak generasi dari siswanya tersebut Jadi kayak emang bener-bener susah buat dirubah gitu Dan itu yang berusaha Alex lewatin sih Kalau tantangan tersendiri sih mungkin Karena ini film yang diadaptasi dari film horror Korea Whispering Corridors Jadi punya beban tersendiri sih kayaknya Karena bisa dibilang kan film ini tuh Film yang akan diadaptasi itu Bisa dibilang kayak box office di Korea juga Dan sempat ngeboom juga di Korea Jadi itu suatu tantangan tersendiri sih bagi aku Buat bisa apa ya Seenggaknya gak ngecewain penonton Yang mungkin penggemar dari film Whispering Corridors nya juga gitu Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mendalami karakter Sama ya sharing-sharing sama director Sama pemain-pemain yang lain juga Untuk versi Korea dan versi Indonesia nya ada beberapa perbedaan Mungkin yang paling mencolok sih Kalau dari film Koreanya itu Sekolahnya tuh kayak sekolah perempuan semua Dan di Indonesia karena Apa ya Menyesuaikan kultur sama budaya Indonesia Karena emang lumayan jarang sih Kalau sekolah biasa kan kayak Cewe semua atau cowok semua gitu Jadi digabung sekolah cewe sama sekolah cowok Dan kalau di film Indonesia Film Sunyi ini Ngangkat cerita bullying nya tuh Lebih dalam lagi Dan yang melakukan bullying itu Sendiri siswanya Kalau di film Whispering Corridors yang kita adaptasi itu Lebih ke gurunya yang melakukan Aksi kayak senioritas tersebut kepada siswanya gitu Halo teman-teman semua Jangan lupa saksikan Sunyi Mulai tanggal 11 April 2019 Di Cinemax Selamat menikmati